Wuh, transisinya... Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya dulu ya. Dan adil, guys. Karena tujuan konten ini sebenarnya sih kita untuk sama-sama belajar bareng aja gitu. Kita kulik bareng-bareng musiknya gimana, dan semoga bisa berguna untuk kalian juga. Dan teman-teman, kalau punya rekomendasi video, jangan malu-malu untuk spam komen di bawah, karena pasti akan gue baca, guys. Dan untuk kalian yang mau support lebih, gue juga udah cantumin link donate sawedia di bawah ya, guys. Oke, guys. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja ke konten Sarjana Musik. Riekt, tapi kita intro dulu. Oke, guys. Jadi di depan gue ini udah ada Twice ya. Ini judulnya nih, I Can't Stop Me. Dan ini juga lumayan sering diomongin juga nih, guys. Twice ini nih. Ini termasuk salah satu grup cewek-cewek yang terkenal juga ya di agency GYP ya. Ini gue udah penasaran banget nih, lagunya kayak gimana. Yang Twice, I Can't Stop Me. Ini dirilis tuh Oktober 26 2020. Jadi masih lumayan fresh lah ya untuk lagunya ya. Ini sekitar 3 menit 40 detik. Oke, guys. Langsung aja kita tanpa berlama-lama, langsung kita coba dengerin lagunya. Sarjana Musik, Riekt. Oke, dia kayak bunga-bunga gitu ya. Oh, oke. Soundnya vintage ya, guys. Kita dengerin intronya dulu nih. Oke, vokal udah masuk di situ. Oke, kita stop dulu. Oke, guys. Dia intronya tuh pake electric piano ya, guys. Yang lumayan panjang juga reverb-nya. Dan sama dia pake tuh, di belakangnya tuh ada synthesizer yang dari instrumen ini. Dari kalau kalian tau tuh namanya MOOC M-O-O-G. Itu tuh dia yang ngisi belakangnya, yang bass-nya, guys. Nih, kalian bisa denger nih. Dia ngisi low bass-nya. Tung, 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 tung. Nah, di belakangnya tuh kalian denger nih. Ini sound-soundnya vintage ya, guys. Jadul gitu. 80-an. Dan transisinya dia pake slide juga, guys ya. Oh, iya. Untuk kalian yang boleh tau, dia tuh pake scale, pake tangga nada. Di main lead-nya itu pake pentatonic minor, guys. Namanya nih. Yang ini. Nah, itu kayak Chinese-Chinese gitu. Oke, kita ulang lagi nih. Asik ya. Ini gue udah dapet nih. Tujuannya twice ini mau kemana nih lagu ini nih. Oke, transisinya mantep. Oke, kita coba dengerin first one. Kita coba ulangin. First one ya. Uh. Transisinya. Uh, gila. Ini sente bass-nya tebel banget ya. Uh, asik-asik ya. Uh, menurut gue nih, sente bass-nya yang di belakang itu tuh dia pake mug itu tuh tebel banget, guys. Dan menurut gue simpelnya, beat-nya nih masih simple, tapi sound-nya tuh tipe-tipe beat. Beat yang party 80-an gitu, guys. Asik banget ya. Oke, kita lanjut ya. Oh, udah masuk trap di sini nih. Uh, suara enak banget nih. Siapa tuh nyanyi? Ada vokal juga ya, guys, di belakang ya. Oke, kita seperti biasa, kita pause dulu. Kita kulik dulu nih. Di bagian pre-chorus ini udah masuk trap hi-hat-nya, guys. Udah masuk yang tert-tert-tert gitu, udah masuk. Terus bass-nya juga ada rada-rada sedikit di sustain, sedikit di slide. Dan vokalnya tuh ada backing vocal yang ditahan, guys. Di sini, guys. Kalian denger deh. Kita cari dulu deh. Mana nih? Nih ya. Coba ya. Pre-chorus itu di menit ke 30. Detik 30. Backing vocal-nya dikit aja. Nah, di situ, guys. Nice. Sama satu lagi nih. Gue suka transisia, guys. Transisia dia tuh kayak pake sound-sound yang kayak city pop-city pop 80-an Jepang gitu, guys. Yang tom-tom di belakang. Dum-dum-dum. Nah, itu vintage banget, guys. Ini arahnya kayaknya maunya ke yang lebih jadul, guys. Nih, denger ya. Transisia, guys. Nah, itu dia. Oke. Revea ini ya. Oh, keci banget nih Revea. Oke. Nice. Oke, guys. Yang gue perhatiin untuk video clip-nya ya. Video clip-nya JYP ini tuh lebih kontras ya, guys. Warnanya ya, kontras dia. Kalau yang SM, dia kan rade sinematik, kan? Rade sinematik, kontrasnya tuh lebih diturunin. Kalau ini tuh memang kontras banget kalau yang ini. Nice. Bentar, bentar, bentar. Gue mendengar sesuatu nih, guys. Di bagian sini nih, ada tipis banget, tapi. Ini kalian denger ya. Pas dia masuk Reve, dia ada sedikit banget pendek vocal shot-nya, guys. Ini. Nah. Dia pelit, ya. Dikit aja. Hah. Gitu doang. Itu asik, ya. Nah. Di situ tuh. Jadi ngebuat jadi lebih semangat gitu, guys, ya. Di sini bass synth-nya masih konsisten. Dan ini masih unison, ya, guys, ya. Sekali lagi. Nah. Kalian denger tuh. Ada H-nya lagi tuh di belakang. Hah. Gitu. Nih, denger ya, guys. Setiap masuk. Tepet. Nah. Oke. Belum ada terlalu vocal. Uh. Siapa tuh yang ngambil tuh. Itu susah loh. Itu tinggi banget, guys. Hmm. Masih unison. Dia ngambil vocal lower-nya juga. Nice. Oke. Itu salah satu racunnya juga, guys. Dari I Can Stop Me nih yang. Disitu tuh. Nice. Oke. Interlude. Wah. Koreonya asik banget. Gak terlalu banyak gimana-gimana. Tapi asik banget ini. Oh. Wuh. Siapa tuh? Rada sal... Rada... Salfok, gue. Tapi ini mukanya rada oriental gitu, guys. Ini kayaknya bukan orang Korea, deh. Kalau menurut gue, ya. Entah bener atau enggak. Nggak tau. Hmm. Ini racun banget nih. Bagian hu-hu-hunya. Hmm. Nice. Oke. Oke, guys. Yang bagian interlude tadi itu. Itu menurut gue tuh racun banget ya. Yang hu-hu-hu-hunya. Itu pinter banget cari nadanya disitu. Dan lebih dominan suara beat sama vokalnya disini, guys. Daripada suara electric pianonya ya. Yang di bagian interlude itu ya, guys. Oke. Kita coba lanjut. Yang ini bagian apa nih? Coba kita dengar. Oke. Diberhentiin. Bentar. Kita ulang dikit. Oke. Disini ya. Oke. Ada breaknya dikit. Oke. Masuk lagi tuh. Transisinya asik banget. Dia tom-tomnya pake 80-an punya, guys. Oke. Guys. Kalau kalian sadar. Di first 2 ini, guys. I Can't Stop Me ini. Twice ini dia lebih menggunakan vokal-vokal yang lebih staccato, guys. Yang lebih dinamis. Kalian dengar ya? Lebih putus-putus, guys. Coba nih. Nah, disitu. Nah, itu dia staccato. Jadi, lebih dinamis dan nggak cepat bosen, guys. Nice. Ini bagian... Oh, ada high-head rap-nya ya. Pre-chorus ya, guys. Oh, mulai ada vokal-vokal shout. Backing vokalnya ada juga yang tadi. Oke, kita dengar sekali lagi ya. Itu bagian pre-chorus 2. Beat rap-nya itu mulai masuk lagi. Abis itu, dia mulai bermain dengan komposisi vokal juga, guys. Yang beda ya, disini ya. Ini berarti detik ke... Salah, tiga, dua. Backing vokal itu lagi. Oke, ada yang shout. Backing vokal masuk. Nah, gue suka banget itu tom-tomnya 80-an banget. Asik, guys. Rave 2, Rave 2. Oh, ada yang ngambil tuh ya. Ada yang ngambil ad-lib-nya yang... Di situ. Aduh, gue salfok mulu nih sama yang ini, guys. Nah, yang ini nih. Oriental banget sama mukanya. Nice. Hmm, asik. Wah, terakhirnya itu yang... Terakhirnya yang transisi yang... Itu ada dikasih efek juga, guys. Tapi gue gak tau tuh efek apa tuh. Yang pasti tuh pitch-nya tuh ada yang dinaikin, guys. Itu pasti. Soalnya tebel banget di situ tuh. Ini kalian dengar. Ada yang dinaikin. Naikin satu octa. Nah, itu dia. All right. Hmm, ada yang ngambil, guys. Run-nya. Oke. Kita habisin dulu yang Rave 2-nya. Oke. Guys, yang di Rave 2 ini masih unison. Tapi ada yang ngambil suara tengah, bawah sama atas. Tapi itu tetep satu nada, guys. Tetep unison. Nah, abis itu disini dia udah mulai bermain di... Vokal-vokal... Apa? Udah bermain di vocal composition-nya, guys. Di shout-shout-annya itu. Udah mulai dipecah juga. Nih ya. Nah, itu dia. Shout-shout-annya itu, guys. Nice. Oh, ada bagian Rave-nya. Oke. Nice. Oh, ntar gue jelasin mixing-an di Rave ini, guys. Nice. Oke, guys. Nah, ini part Rave-nya, guys. Suara Rave-nya itu dia kayak di-double, guys. Jadi, dimensinya itu ada tiga. Kalau kalian dengerin, suara pas nyanyi tadi sama Rave ini beda. Jadi, kalau Rave ini itu dia lebih ke atas, kiri, kanan. Jadi, kayaknya ya. Feeling gue nih mixing-annya itu suara Rave-nya itu lebih ke... Dia ngambilnya itu satu part. Bisa jadi satu part. Tapi, dia itu dijadikan track-nya di... Dijadikan beberapa, guys. Jadi, di-double-double track-nya. Nah, makanya dia jadi lebih lebar, gitu. Nah, kalian denger ya bagian Rave-nya lagi, guys. Sini. Kedengeran, kan? Di kiri-kanan kalian, kan? Oke. Keyboard-nya juga asyik, ya, guys. Bagian apa nih? Bridge, ya? Oke. Ada yang nyaut, guys. Dia nambahin di bagian sautan, guys. Kalau di bridge sini, guys, ya. Di sini nggak ada beat-nya. Tapi, dia nambahin komposisi vokalnya, guys. Coba kalian denger ya bagian bridge, ya. Nice. Nah, nice. Dua kali. Nice. Oke. Nice transition. Transisinya pake vokal juga, guys, ya. Dari tadi, gue liat dari awal sampai... Menit ke sini tuh dia lebih banyak bermain di transisi-transisinya dengan vokal, guys. Kalau beat-nya itu lebih ke tom-tom. Tom-tom yang kerasa banget tuh CD-pop 80-annya, tung-tung, gitu loh. Tapi unik juga ini, ya. Dia ngegabungin sound tom-tom yang vintage. Itu tuh pake... Ada hi-hat-nya juga. Hi-hat trap yang lumayan modern, guys. Jadi, ini oke juga, nih, guys. Oke, transisi vokal. Nice. Jadi, gue liat tuh dari awal sampai sini tuh sebenernya beat untuk transisinya itu sebenernya biasa aja. Dia tuh lebih pake ke tom-tom yang kayak CD-pop, Japanese CD-pop 80-an gitu. Kayak tung-tung yang lebih ke belakang gitu. Tom-tom yang lebih vintage. Tapi dia tuh mainnya itu lebih ke transisinya, lebih ke vokal, guys. Jadi dihajar, disikat pake vokal, guys. Ini kalian bisa denger, ya. Uh, masih panjang, loh, guys. Waduh, asik, nih. Lanjut, guys. Sorry, guys. Ada paket tadi. Oke, gue suka banget, nih, guys, ya. Sama improvisasi tadi, ya, guys, ya. Yang bagian habis bridge, guys. Nah, guys, disini, guys, ya. Gue suka banget sama dia tuh ngambil vokal tingginya. Masih panjang. Uh, gila. Uh, masih panjang, guys. Digas terus, guys. Asik. Itu lagi keluar tadi racunnya, guys. Ini beda, nih, kayaknya ini yang improv, nih. Asik. Uh, tinggi banget. Buset, dah. Kayaknya ini yang ngambil improvisasinya dua orang yang berbeda, guys, ya. Yang tadi yang rev yang awal sama rev yang disini tuh, partnya tuh beda. Yang terakhir ini, tapi gue suka banget, guys. Tinggi banget disitu. Uh, gue gak nyangka dia ngambil. Uh, gila. Nice. Oke, asik ya, guys, koreo, ya. Ending ini, guys, ya. Oke, kita coba lihat yang bagian endingnya, nih, guys. Disini, nih. Ini koreonya udah mulai asik, nih. Dari tadi, sih, asik sih. Oke, dia ngambil part yang UU itu, ya, guys. Dan keyboard-nya ini masih konsisten, ya. Ting, ting. Oke. Chordnya juga masih sama, guys. Ini gak terlalu banyak main di... Main di chord-nya gak terlalu banyak, guys. Dia mainnya lebih ke sound. Oke, ini habisnya. Oke, habisnya di fade out, guys, ya. Oke, itu bagian ending, guys, ya. Dia masih konsisten dengan tema melodinya. Dan cara habisnya itu di fade out. Dan ini biasanya tuh rekaman-rekaman jadul 80-an. Itu biasanya begitu, guys. Dia... Jadi gak ada outro yang kayak gimana-gimana. Dia tuh lebih ke fade out aja, gitu. Oke, ini masih panjang, ya, guys. Masih berapa detik. Kayak kereta. Uh, keretanya jatuh. Oke, guys. Itu adalah I Can't Stop Me dari Twice, ya. Dari JYP, ya. Oke, guys. Untuk kesimpulan dari Twice, I Can't Stop Me ini, sebenarnya dia banyak pake konsep-konsep yang approach-nya atau pendekatannya itu lebih ke vintage, guys. Vintage yang kayak 80-an gitu, tapi dicampur sama high head rap-nya itu jadi menurut gue suatu mix yang unik, ya. Dan... dia banyak juga bass line yang dipake, guys, ya. Terus ada main lead intro-nya juga dia pake elektrik... lebih ke elektrik piano. Dan yang paling kerasnya vintage-nya itu satu adalah yang mencuri perhatian gue nih adalah transisi dari tom-tom-nya itu, guys. Itu yang lebih ke City Pop Japanese. kalau kalian buka di Google atau di YouTube, City Pop Japanese, pasti kalian sering mendengarkan sound-sound drum yang kayak gitu, guys. Dan... untuk mixing-nya itu menurut gue memang lebih modern, ya. Jadi itu perpaduan antara sound-sound vintage yang dimixing secara modern. Modern itu adalah mixing-nya itu yang lebih kerasa lebar, gitu. Nggak mono, lebih stereo, gitu, guys. Jadi bisa dibilang nih sound-sound jadul yang dikemas dan dicampur dengan mixing-nya yang modern, guys. Oke, guys. Untuk yang suka sama video ini, kalian bisa like. Kalau yang nggak suka, kalian bisa dislike. Dan kalau kalian mau rekomendasiin video juga ke gue apapun yang yang akan gue react nanti, kalian bisa komen, spam komen di bawah. Dan karena pasti gue akan baca, guys, ya. Terserah kalian mau dari agency manapun, dari grup manapun, nanti gue akan baca dan gue akan pertimbangkan untuk gue react selanjutnya, guys, ya. Oke, guys. Kalau gitu, gitu aja. Gue Febrian Surya. Sampai ketemu di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax